selamat menikmati yaitu ini adalah basic nya Ninja FI tahun 2013 kita modif sama yang punya model GL100 oke sekarang kita review nya apa saja barang-barang yang dipakai nah yang pertama kita lihat dari mesin dulu mesin ini masih pakai aslinya original Ninja FI untuk rangka depan ini juga masih aslinya cuman belakang sudah custom untuk menyesuaikan tanky jok tutup aki dan sepakbor belakang punya GL100 oke kita pindah ke item-item yang dipakai kita dari dari kaki-kaki dulu tromol ini pakai punya Scorpio tromolnya pas saya punya Scorpio untuk peleknya pakai rosy peleknya pakai rosy ini sepakbor ini nanti custom ini belum jadi ini cuma kita pajang gitu saja untuk cakram piringan cakram pakai Delcevic Ninja kita harus pakai adapter baru untuk kaliper masih pakai aslinya Ninja selang pakai variasi ke master rem juga pakai variasi sama yang kiri biar sinkron kita juga pakai sama merek yang sama untuk popling hidrolisnya untuk sepedometer kita juga masih pakai aslinya Ninja FE terus untuk kenapotnya kita pakai Yosimura selencernya pakai Yosimura oke untuk tromol belakang ini custom yang agak rumit juga ini aslinya tromolnya Ori Ninja FE yang aslinya pelek palang kita bubut lalu kita bur sesuaikan jari-jari dan untuk peleknya juga pakai rosy ukuran 250 dan untuk shock belakang kita pakai punya bajet nitroic original untuk swing arm masih pakai aslinya cuman lebih kita pendekin lagi kita tata ulang dan master caliper juga masih pakai aslinya 4 step pakai aslinya cuman untuk 4 step belakang sudah custom nah oke sekarang ke lampu lampu depan lampu depan pakai ini variasi juga lumayan untuk harganya dan bro sekalian kalau ingin pesen bisa langsung ke yang punya motor ini nanti untuk nomor hp-nya dan nomor WA ada di deskripsi ke bro sandy lampu depan lampu belakang juga ada variasi nah untuk penicatan ini dari neap setnya blater belum dipoleh sama sekali ini baru dipasang masih kotor untuk stripping-nya kita pakai gold leaf dan hand painting oke bro untuk selang-selang kita pakai sampo dan untuk pengait penghancing-nya kita pakai B&D ini dudukan lampu juga custom cukup rapi yang mau tanya-tanya langsung nanti nomor bro sandy ada di deskripsi oke sudah bro untuk rantai dan gear ini set punya triple S pinja asli oke untuk selanjutnya kita review sampai disini dulu kami mohon maaf posisi motor posisi motor masih kotor karena ini tadi agak mendadak mau review minja di body KL100 ini jadi untuk next kita akan review suaranya tes drive-nya mungkin untuk kenyamanan ini lebih nyaman sekarang daripada waktu masih model spot firing karena ini sering dipakai yang mau tanya-tanya silahkan nanti di nomornya di deskripsi sama bro sandy langsung oke sekian terima kasih dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel kita ini oke terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati